Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendatangi rumah mantan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, di perumahan Mulia Residen Smulyorejo, Surabaya. Kedatangan petugas KPK yang hanya satu jam ini diduga terkait dengan kasus korupsi PDAF Gresik senilai Rp133 miliar. Petugas KPK mendatangi rumah mantan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, di perumahan Mulia Residen, Blok C1 Muliajo, Surabaya, pada kami siang. Ada dua petugas KPK yang masuk ke dalam rumah mewah dua lantai tersebut, namun wartawan tidak bisa masuk ke dalam kompleks perumahan karena dilarang petugas kuritis tempat. Kedatangan petugas KPK ini diduga terkait pemeriksaan kasus korupsi di PDAF Gresik sebesar Rp133 miliar pada tahun 2012 lalu saat Sambari menjadi Bupati Gresik. Petugas KPK yang datang ke rumah Sambari ini tidak lama, hanya satu jam. Setelah itu mereka pergi tanpa membawa berkas. Salah seorang pegawai Sambari yang menemui wartawan di pintu gerbang perumahan membanta jika kedatangan KPK untuk melakukan pemeriksaan. Dirinya tidak tahu keperluan petugas KPK datang ke rumah tersebut. Tadi ada berapa anggota ya? Dua orang. Berapa mobil? Apa? Ada berapa mobil yang? Yang ke sini? Satu. Satu aja mobil. Hanya pakai baju-baju atau ada beli sama KPK? Oh, enggak ada. Mungkin enggak ada. Cuman meternal diri, pertama dari KPK? Dari KPK. Pihak KPK tadi sempat ditemui sama siapa? Sama Masjidhan aja. Sama Masjidhan aja. Masjidhan itu sebagai? Putranya. Berarti di sini tinggal berapa orang? Yang di sini? Cuman saya sama bapak, sama perawat aja. Perawatnya berapa orang? Dua orang. Dari rumah sakit? Iya. Sambari Halim tinggal di perumahan mulia residen Blok C1 Surabaya sejak dua bulan terakhir karena sakit. Sambari tinggal di rumah itu untuk berobat di salah satu rumah sakit di Surabaya yang dekat dengan rumahnya. Dewi Imratin, CTV. Helikpa. Ternyata. Ternyata. Terima kasih.